Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Indri Sulistia dari kelas biologi CSNASER 3 Di sini, saya akan menerangkan siklus hidup jamur ASCO MISETES dan BASIDIO MISETES Siklus hidup ASCO MISETES Yang pertama, hifa yang berbeda jenis akan berdekatan Yang kedua, salah satu hifa yang dianggap hifa betina membentuk ASCO GONIUM Dan hifa jenis lainnya yang dianggap hifa jantan membentuk ANTERIDIUM ASCO GONIUM dan ANTERIDIUM masing-masing memiliki sejumlah inti haploid atau N Yang ketiga, dari ASCO GONIUM tumbuh TIKOGIN yaitu struktur penghubung ASCO GONIUM dengan ANTERIDIUM Yang keempat, melalui TIKOGIN terjadi perpindahan plasma dan inti ANTERIDIUM ke ASCO GONIUM Terjadi penyatuan plasma atau plasma GAMI dan terbentuk dua inti haploid atau N yang berpasangan atau dikaryotik Yang kelima, ASCO GONIUM kemudian tumbuh membentuk sejumlah hifa ASCO GONIUM yang dikaryotik Pertumbuhan terjadi karena pembelahan mitosis Inti-inti membelah secara mitosis tetapi tetap berpasangan Yang keenam, pada ASCO MIKOTA yang memiliki badan buah Kumpulan hifa ASCO GONIUM yang dikaryotik ini membentuk jalinan kompak yang disebut badan buah Berupa ASCO CAP Ujung-ujung hifa pada ASCO CAP membentuk ASKUS dengan dua inti haploid dikaryotik Yang ketujuh, dalam ASKUS kemudian terjadi karyogami menghasilkan inti diploid atau ZN Fase diploid ini singkat karena kemudian inti tersebut membelah secara meosis Menghasilkan 4 inti haploid atau N Setiap inti haploid membelah lagi secara mitosis Sehingga setiap ASKUS mengandung 8 inti haploid atau N Yang ke-8, dinding sel kemudian terbentuk di sekitar 8 inti dan membentuk ASKUS PORA Yang ke-9, ASKUS PORA yang telah masak akan tersebar dari ASKUS yang pecah Yang terakhir atau yang ke-10, ASKUS PORA yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menghasilkan hifa haploid yang baru Siklus hidup pada jamur basi diomisetes Yang pertama, bereproduksi secara seksual Hifanya berpasangan Hifa plus dan min bersatu Yang kedua, penyatuan plasma atau plasmogami Yang ketiga, proses karyogami yang mana nukleusnya menjadi diploid atau 2N Dan, proses miosis yang awalnya induknya hanya 1 lalu menghasilkan 4 dinamakan basidiospora dan tangkainya itu dinamakan dengan basidium Setelah semuanya selesai, barulah dia akan menyebar dan bergeriminasi atau sporanya berkecambah dengan menghasilkan hifa yang baru Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh